Intro Komisi 1 DPRD Kabupaten Cirebon menekankan developer perumahan untuk menempuh proses perizinan dengan baik sebelum melakukan proses investasi dan pembangunan. Pasalnya, tidak sedikit developer yang dianggap abai terhadap pemenuhan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Kondisi tersebut erat kaitannya dengan masih sedikitnya developer perumahan yang melakukan setelah terima aset kepada pemerintah daerah yang pada akhirnya pemerintah daerah tidak bisa maksimal melakukan pembangunan, terutama infrastruktur jalan dan penerangan. Setelah terima aset menjadi kunci agar masyarakat yang tinggal di kompleks perumahan bisa mendapatkan fasilitas infrastruktur jalan yang baik maupun pembangunan lain dari pemerintah. Karena untuk membangun atau untuk menopang baik kelaikan jalannya, apabila ada keusahaan-keusahaan, penerangannya dari PJU dan sebagainya, Patsun, Patsus dan sebagainya, ini pendah tidak bisa berbuat banyak karena tidak diserah terimakan tadi. Jadi aset yang mungkin kalau pengembang ini ada sinergitas dan kerjasama yang baik dengan pilihan Honda akan beda. Nah kita selalu mendorong. Namun Komisi 1 DPRD Kebupatan Cirebon juga menyoroti developer perumahan harus membenahi FASUM dan FASOS sebelum penyerahan aset kepada pemerintah daerah agar kondisi aset saat diserahkan sudah dalam kondisi baik. Muhammad Solihin, RCTV, Cirebon